assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di HBS channel teman-teman semua hari ini gua ada di kantor panggilan darurat yaitu untuk service laptop gimana laptopnya itu layarnya bergaris jadi nanti gua bakal cek laptopnya seperti apa tingkat kerusahannya dan juga gua bakal cek juga garansinya apakah dia masih garansi atau enggak so temen-temen jangan lupa di subscribe channelnya dan like setiap ada video dari HBS channel dan juga komen yang positif di bawah ya Terima kasih so let's jauh ada sama wih ini tampilan laptopnya bergaris layarnya kalau kita bahasnya lihat dulu tuh garis bergaris gini ini kemungkinan adanya kabel elastis yang entah itu putus atau kendor atau segala macam Oke sekarang kita kita bagi dulu bagian dalamnya bagaimana tanpa bisa dibersihkan atau gimana teman-teman aja dulu bongkar sebelum membongkar kita cek dulu garantinya kalau apa namanya masih garanti kita bisa kasih ke service persen terhadap integrasinya bagaimana gimana ya lupa saya tahu itu ada spasial Oh cek warna pista terdipa aku sotif pelanggan dan jatah tabulat nih kan bisa dari panas di sini masih kencernya namanya dimasukkan kalau kita tetap warna thank you kaku nanti-nanti terbaikkan bapak karena jatuh standar sini aku bilang masalahnya dia harus untuk lebih dimasukannya ini kita cek dulu orang dunia sampai 2022 Oke berarti ini masih garasi seperti ini hai 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 itu penampak-penampaknya luar minyak kelihatan kita sudah dibersihin tubuhnya di mana-mana ini memenuhi karena masih garansi jadi kita bisa lepas SSD nya aja itu seru sama yang bagus biar nanti orang HP aja yang bongkar karena masih garansi takutnya nanti kalau kita bongkar jadi void garansinya dihilang kalau mau lepas cukup lepas SSD nya aja terus diganti ke laptop dengan jenis yang sama jadi ngeperlu ada backup-backup dasar lagi kita lihat dulu SSD nya di sini gimana apakah dia ada goresan oke bersih ya SSD nggak ada masalah kita bersihkan misur aja ini sudah ada di backup ini bersih ini sekarang kita bongkar notebook i5 yang lain nah ini laptop yang bagus untuk ditukar ssd nya sama yang tadi yang layarnya tidak berbaris tak terlihat gambarnya setelah berhasil kita buka setelah berhasil kita buka kita pastikan panas kutipasu bersih tidak ada debu disini baru kita buka ssd nya ini ssd dari laptop yang bagus ini ssd nya ini yang gak ada datanya sama sekali kemudian ya ssd nya ditukar dengan ssd yang tadi yang ada datanya nah jadi nanti kita datanya itu sudah pindah kesini semua tanpa harus kita backset nah ini nanti dipindahin ke yang rusak membuat dibawa ke xp service sensor sekarang nanti di 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 kedua oke sebelah ini ini laptop yang dibawa ke fp service kantor nah ini ssd yang tadi udah kita tukar masuk begini Terus kunci Sudah kita pakai ini Kita berikut kembali Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton Hasil service yang tadi gue lakukan Mengganti SSD yang rusak Di laptop yang rusak Kemudian dipindahkan ke laptop yang masih bagus Berhubung gue punya spare Dengan tipe laptop yang sama Jadi kita bisa ganti SSD tanpa membackup So tadi juga gue melakukan Pembersihan Pokoknya teman-teman Kalau buka laptop melihat kotor Lihat fan nya Atau kipas Kemudian lihat memori sama SSD nya Itu juga harus dibersihkan Kalau ada kotor Kalau lihat tebu-tbu juga dibersihkan Itu untuk meningkatkan performa Dari laptop itu sendiri Jadi tadi laptopnya rusak Itu bergaris-garis ya Gue gak mau menyentuh banyak Karena itu masih ada garansi Dan tadi proses SSD Gue pindahkan juga itu masih bisa bergaransi juga Masih bisa diklaim garansinya Itu teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di ABS channel Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax